Berbukalah dengan yang manis, kalimat ini sangat cocok untuk menu makanan takjil yang satu ini. Ya, serabi kurma ala penjual serabi di kampung Sadang, Desa Mulia, Mekar, Purwagarta, Jawa Barat. Menawarkan menu baru di bulan Ramadan dengan memanfaatkan makanan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad saat berbuka puasa, yaitu kurma. Kurma dipotong beberapa bagian, kemudian ditaburkan ke adonan serabi ketika proses pembakaran. Bisa juga kurma ini ditambah dengan irisan pisang. Proses pembakaran serabi yang relatif singkat membutuhkan keterampilan dalam mencampurkan topping ke adonan serabi. Hal itu dilakukan agar hasil serabi dan topping sempurna. Sementara proses pembuatan adonan serabi cukup sederhana. Bahan yang dibutuhkan hanya tepung beras, santan kelapa, garam, dan air hangat. Kemudian ada resep rahasia agar rasa serabi sempurna. Tapi juga tidak mendominasi rasa serabi, jadi pas. Ya, itu dari kurma. Enak sekali rasanya. Jadi sudah pasti sunah Rasulullah kurmanya ya. Oh, jadi emang menu pilihan buat ketakjil ini? Iya. Menurut Dian, sang pemilik kedai serabi, menu baru ini akan menjadi menu tambahan setelah 48 varian yang sudah ada. Alhamdulillah, responnya sangat positif dan membuat saya terus bergairah untuk menciptakan rasa-rasa baru di dalam bentuk serabi ini, Om. Jadi si buah kurma itu ada rasa tersendiri, Om. Yang pertama kan sunatullah juga bagi kita ke muslimin disatuin sama serabi adonan khas saya. Itu jadi ada rasa dideen lah kalau nggak ada senda, Om. Selain surabi kurma, varian lain yang menjadi favorit adalah surabi durian, surabi buah naga, dan surabi telur. Jika Anda bingung dengan menu takjil yang itu-itu saja, surabi kurma ini bisa jadi salah satu pilihan. Jan Firmanjah, Purwakarta, Jawa Barat